Hai Solo itu ada satu orang di kota Solo itu enggak suka dengan maulid enggak suka sama maulid enggak suka sama hal ada hal setiap tahun tanggal 20 Rabiul akhir itu ada hal Habib Ali Habsi tetangganya tetangganya Habib Anies itu mengatakan sama beliau Anies ngomongnya Anies nggak pakai hormat ya Anies padahal habis orang tua wabuk mukanya berseri-seri ini pernah satu kali waktu datang orang sama beliau mengatakan bib buat apa bikin acara hal itu kan enggak ada tuntunannya zamannya Nabi kenapa dibikin acara hal buat apa hal bubarkan hal ini betul kata hebat isma toh ini orang Ya Allah kalau mau dikasih dalil masuk kuping kanan kalau kuping gini nggak maksud ini ini orang nggak bisa terima nama ini modifikasi apapun harta seribu dalil sekalipun diterangkan nggak bisa di mau namanya sudah benci kok sudah benci kata hebat seminggu lagi haul seminggu lagi apa seminggu lagi sudah Solo waktu itu akhirnya katanya habis gini 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 eh ya akhirnya saudaraku gini besok ini seminggu lagi haul yang datang banyak dari mana-mana datang dari mancanegara dari Indonesia saja Nusantara ini buat semua nanti dari Palembang dari Sulawesi dari Manuwari dari Irian Jaya dari Ambon dari Bali dari mana-mana dari Sumatera semua datang ke tempat ini belum lagi nanti dari mancanegara dari Malaysia Singapura dari Haramut dari Britonia dari Belanda dari Amsterdam dari Inggris dari mana itu Mekah dari Madinah semua pakai datang ke sini banyak tamunya masuk saya masuk mau saya usir nggak mungkin saya sebagai tuan ruang musa mengusir tamunya tak layak gini lebih baik kau buka warung itu lebih baik kau menjamu tamu saya eh hitung-hitung juga kau dapat keuntungan katanya orang ini betul juga ini hebatnya pakai dari paketnya jenisnya otaknya dia kata dari sini buka warung saja lebih bagus itu buat kau enggak perlu enggak perlu enggak perlu enggak perlu enggak perlu tetap bantap walaupun hatinya betul juga akhirnya dia akhirnya buka warung kelihatan tamu yang banyak bis-bisan yang datangnya buka warung soto warung soto ayam kampung ayam kampung ayo soto soto ayo soto akhirnya badan gerombol disitu makan itu hari pertama hal habis sotonya buka hari kedua rawon Masya Allah ni'matnya bukan main habis hari ketiga bakso ya habis baksonya subhanallah hari keempat selesai hal dia datang sama Habib Anies ini waktu dia datang sama Habib Anies dia ngomongnya Habib bikin nohol itu Beb kalau bisa setahun tiga kalilah minimal gitu kenapa keuntungannya Beb lima kali lipat saya luar biasa besok saya mau umrah sama istri saya sama anak-anak saya Insyaallah doakan habis kata Habib Anies jangan lupa ziarah Nabi juga kau utamakan setelah kau umrah ziarah Nabi ke Madinah terima kasih sama Nabi yang ngajari kau umrah jadi semua itu ditampilkan itu tidak dengan otot-ototan tidak dengan debat dan berdebat tidak dengan tuding dan menuding tapi diberikan ya lihat sadar orang ini sedikit demi sedikit ya so ya lewat dengan pemahamannya dia ajak manusia itu bicara menurut akalnya kalau mau dikasih dalil seribu dalil dibantah sama orang ini ya karena itu lihat orang-orang pada zaman dahulu ini namanya salah ulamak salaf itu kayak begini nggak pernah nyalahkan orang lihat ya ada salahnya orang itu mesti ada tapi tidak dengan 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 mengkafirkan tidak dengan membidahkan tapi dengan menuntun tangannya dikasih tahu